enggak bakong salam dari bijay, salam dari bijay, salam dari bijay, salam dari bijay, astagale FJP mu tahun 2021 boleh, ya Allah tentu kita ngerasain fenomena pemuda lokal yang punya kesibukan dengan pohon pisang ini semua orang nyoba mukul pohon pisang, ya termasuk lo ibak gong biarpun ujung-ujungnya dipukul istrinya, ya tapi daripada mukul pisangnya, kita harus ngeapresiasi kalau Bang Paris Fernandes ini serius dengan niatnya buat jadi petinju dan ngomong-ngomong soal tinju, olahraga yang dulu bikin saya harus ngalah dengan bapak saya makin kesini makin menarik apa karena umurnya? aduh ah, tapi di luar itu, saya pengen membawa kalian ke sebuah cerita tentang seorang petinju juara dunia overpower yang harus kembali turun gunung demi sang anak penasaran? jadi begini ceritanya ganas, beringas, dan buas begitulah Johnny dikenal di dunia tinju meski badannya tak sebesar Pamela Safid salah maksudnya tidak sebesar Mike Tyson Johnny adalah raja di atas ring dari 30 pertandingan, dia berhasil membuat 28 lawannya tumbang dalam keadaan KO yang satunya pensiun akibat sedera parah dihajar Johnny dan sisanya, katanya sih lebih milih nyalak daripada dihajar Johnny eh, keputusan yang bagus dengan prestasi sekemilang itu, dibarengin dengan julukan sang juara dunia overpower membuat uang Johnny mengalir bagaikan air bagaimana tidak, dalam satu pertandingan saja Johnny dapat meraup 1 miliar lebih dalam semalam yang menjadikannya jelas Sultan Kaya Raya tapi dengan karir segemilang itu dan statusnya sebagai sang juara dunia tentu hal itu mengundang banyak kebencian dari kalangan tertentu ada yang iri, ada yang ingin menjatuhkan bahkan, ada yang mengincar kehancurannya saat merayakan kemenangan, tamu tak diundang datang membawa kehancuran tamu itu adalah ofisial tim lawan yang datang untuk balas dendam setelah Johnny berhasil membuat lawannya KO hingga menghantam bel di meja juri dari kabar yang beredar, dokter mengatakan bahwa tengkorak kepala lawannya retak dan kemungkinan besar akan mengalami kelumpuan perkelahian pecah saat Johnny melihat juniornya dipukul telak di kepalanya dan hal itu membuat amarah Johnny memuncak namun karena itu semua Johnny pun diringkus dan dijatuhi hukuman selama 6 tahun penjara dengan tudingan penyerangan dan juga melakukan pekaniayaan selama di penjara juga Johnny selalu menjadi bahan uji coba narapidana lain yang ingin menguji seberapa kuat koda mereka melihat Johnny yang babak belur membuat perhatian Long teralihkan padanya eh, tapi Long ini bukan orang sembarangan dia adalah orang yang paling dihormati dalam sel sekaligus promotor tinju paling terkenal di China usaha Long tak hanya itu saja ia juga terkenal sebagai pengusaha hotel mewah berdasarkan katalog yang sudah disusun oleh Widodo untuk menginap semalam saja harganya setara dengan UMR ngawi oh, gajian hapis sehari oh lala di sana Long memberikan sapu tangan dan udut sebagai tanda dirinya ingin berteman dengan Johnny Long sudah mengagumi Johnny sejak lama gelar juara dunianya tentu membuat Long menaruh respek yang besar pada diri Johnny kemudian Long pun menawarkan Johnny kesempatan bergabung dengan promotor tinjunya setelah mereka bebas sayangnya Johnny tak memberi jawaban yang pasti pada Long walaupun tak mencapai kata Dil tapi obrolan keduanya kini kian akrab bahkan di perteman-perteman berikutnya mereka sering bermain bersama sampai Long pun menganggap Johnny sebagai adiknya sendiri beberapa bulan mendekam di penjara Johnny dikunjungi oleh istrinya Mina sebelum Johnny di penjara Mina tengah mengandung anak mereka dan setelah Johnny berada di penjara Mina harus melahirkan dan membesarkan anaknya sendirian dalam kunjungannya itu Johnny menitipkan pesan sebuah permintaan maaf dan memohon agar istrinya tak kembali lagi ke sini bukan bukan karena Johnny tak sayang pada Mina dia hanya takut jika nanti anaknya tumbuh anaknya akan malu kalau memiliki ayah seorang kriminal setelah bebas dari masa hukuman penjara Johnny dijemput sahabat baiknya Fang Fang sendiri adalah mantan manajer ketika Johnny masih aktif sebagai petinju dan sekarang Fang menjadi manajer sasana tinju bernama Brotherhood Johnny lalu bertanya kenapa istri dan anaknya tidak ikut menjemputnya tanpa menjawab Fang pun segera mengajak Johnny masuk dan mulai berkendara di perjalanan dengan raut cemas Fang menyampaikan kabar duka bahwa istrinya telah meninggal awalnya Johnny mengira itu hanya gurauan karena Fang hanya menjelaskan secara singkat tapi akhirnya Fang pun bercerita setahun setelah kau masuk penjara Mina menjual rumahmu dengan uang itu dia pindah ke apartemen dekat gymku dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anakmu namun tiga bulan sebelum kau bebas Mina dan anakmu mengalami kecelakaan mereka ditabrak oleh mobil yang superes dan mabuk berat namun di saat itu Mina dengan cepat melindungi anakmu tapi dia memilih mengorbankan dirinya mendengar itu Johnny hanya terdiam ia menatap foto-foto istrinya dengan mata yang sayu dan akhirnya dia bertanya dengan suara yang lirik dimana putriku sekarang? setelah enam tahun lamanya akhirnya Johnny dapat menemui putrinya Ying yang sekarang sudah tubuh besar Johnny lalu menunduk dan meraih tangan Ying dia meminta maaf lalu ia berjanji ayah akan terus merawatmu dan ayah tidak akan pernah meninggalkanmu lagi ayah janji sesampainya di rumah Ying melihat foto-foto menjeng ibunya dan mulai menangis sambil yang menangis sambil terisak Ying bertanya apakah dia yang menyebabkan ibunya meninggal Johnny langsung memeluknya dengan erat ini bukan salahmu nak ini salah ayah ayah tak bisa menjagamu dan kamu sudah nak jangan menangis ayah yakin ibu pasti senang melihat kita sekarang bersama setelah Ying tenang dan tertidur Johnny memandang foto istrinya dan memegang kalung pemberiannya dulu ke istrinya kalung yang dulu dia beli dari hasil pertandingan pertamanya bukan kalung yang mewah tapi kalung yang sangat berarti bagi mereka berdua akhirnya Johnny pun bertekad dia tidak mau lagi meninggalkan orang yang sangat dia sayangi kalau tangan ini pernah dia gunakan untuk melawan sekarang dia ingin semua itu berubah dia ingin tangan ini bisa melindungi orang yang sangat dia sayang dengan penuh yakin Johnny mengungkapkan keinginannya di depan sahabat-sahabat baiknya tapi masa jayaku sudah lama terlewat tangan ini sudah terlalu sering melukai banyak orang bahkan diriku sendiri mulai detik ini aku ingin tangan ini bisa melindungi orang-orang yang aku sayang Fang maaf tapi mulai sekarang aku berhenti dari tinju namun dengan sederet prestasi dan gelar mantan juara dunia yang pernah masuk penjara selama 6 tahun tak berarti Johnny bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan berbagai lowongan dia datangi tapi tak ada yang menerimanya karena minim pengalaman hampir saja menyerah dengan semua usahanya tapi ternyata Tuhan memberikannya sebuah jalan satu-satunya pekerjaan yang terbuka tanpa banyak pengalaman adalah driver Sofiput dan benar ketika mendaftar ia pun diterima dengan gampangnya namun minim pengalaman berarti juga minim penghasilan dengan gaji 2,8 juta per bulan dan target 400 pengantara setiap bulan gaji yang tak setara dengan penghasilan Johnny dulu ataupun dengan usahanya sekarang namun Johnny tak peduli dia bertekad untuk menjalani hidup lebih baik untuk bisa merawat anaknya oke masalah mencari kerja selesai kini Johnny memiliki tugas lainnya yaitu menjadi bapak rumah tangga mungkin Johnny harus berusaha lebih keras untuk bisa menjadi bapak rumah tangga yang baik dan benar dan sekarang tugas terakhirnya hari itu adalah mengantar Ying bersekolah ia pun berpesan kepada Ying untuk menunggu dirinya ketika sepulang sekolah dan jangan sampai pergi kemana-mana sebelum bertemu dengan ayahnya Ying hanya mengangguk dan bergegas masuk setelah itu Johnny melanjutkan pekerjaannya mengantar makanan ke sebuah hotel namun saat hendak memasuki lobby penjaga di sana marahnya masuk dan meminta Johnny untuk menunggu di luar saat menunggu seorang petugas datang merekamnya dengan ponsel dan berniat untuk memviralkan Johnny bahwa mantan juara dunia tinju itu kini bekerja sebagai driver shop e-food merasa risih terhina dan tak senang direkam seperti itu Johnny secara tak sengaja membanting ponselnya petugas itu pun marah dan menantang Johnny berkelahi disana Long sudah mengetahui bahwa Johnny telah berhenti bertinju dan malah menjadi pengantar makanan Long menyayangkan keputusan itu dan menawarkan Johnny kembali untuk bergabung dengan promotor tinjunya dengan tenang Johnny menolaknya pekerjaan ini tidak buruk aku bisa lebih banyak meluangkan waktu bersama putriku dan setelah mendengar itu Long hanya bisa terdiam dan memahami apapun keputusan Johnny Johnny mengucapkan terima kasih dan segera bergegas pergi karena ada orang yang sudah menunggunya saat hujan lebat Ying menunggu Johnny dengan sangat sabar ketika Johnny tiba gurunya menjelaskan bahwa Ying menolak pergi karena ayahnya berjanji akan menjemputnya Ying sempat mengira ayahnya sudah mati mendengar itu Johnny hanya tersenyum dan bilang kalau dia akan terus bersama Ying besokan harinya Ying mengalami demam tinggi Johnny yang ingin merawat anaknya menelpon atasannya untuk meminta izin cuti namun atasannya menolak karena sudah banyak karyawannya yang selalu beralasan seperti itu jadi jika Johnny tak berangkat hari ini maka atasannya akan memecatnya hari itu juga Johnny akhirnya memutuskan resign dan mendatangi Fang untuk meminta pekerjaan di sesana Johnny siap dan rela bekerja sebagai apa saja asalkan dia memiliki waktu lebih banyak dan bisa terus menjaga Ying mendengar itu Fang yang merasa iba lalu memberinya pekerjaan sebagai tukang pel dan mengizinkan Johnny membawa Ying saat ia bekerja selama bekerja di sana Johnny melihat foto masa-masa saja-nya dulu dia teringat bagaimana namanya sangat dilulukan tapi sekarang panggilan hangat dari putrinya dirasa lebih baik dari itu semua tak lama kemudian Johnny diberi tugas baru untuk menjadi pelatih di sesana hitung-hitung menambah penghasilan Johnny dan Johnny pun mengiyakan malam itu saat Johnny berkumpul bersama teman-temannya mereka tak sengaja melihat berita di TV bahwa gelar juara dunia kini dipegang oleh seorang petinju Jepang bernama Igawa Ying kesal melihatnya dia kesal karena juara dunia sesungguhnya itu ayahnya mendengar celotean dari anaknya Johnny hanya bisa tertawa rasanya ia tak menyesal mengambil keputusan berhenti karena mau apapun keadaannya sekarang Johnny selalu punya penggemar yang selalu percaya padanya esoknya sepulang menjemputing dan akan berangkat ke sah sana Johnny mendapati seorang wanita tua yang sudah menunggu kehadirannya wanita tua itu adalah ibu Mina mertua Johnny yang tiba-tiba datang hanya untuk mencaci maki menantunya ia menyalahkan Johnny sebagai penyebab Mina pergi meninggalkannya Ying yang melihat ayahnya diperlakukan seperti itu segera minta maaf dan memohon pada neneknya untuk tidak menyakiti ayahnya mertuanya terkejut mengetahui Mina sudah memiliki anak mertuanya pun kembali mengutuk Johnny jika Mina tak bertemu denganmu hidupnya tidak akan berakhir tragis sah sana ini adalah tempat sampah yang penuh dengan orang-orang yang hina apakah kau ingin menghancurkan hidup anak ini juga? dulu aku maklumi karena kau seorang tinjung tapi sekarang kau hanya tukang bersih-bersih kau mencari uang dari mengepel memang bisa kau menghidupi anakmu pada akhirnya mertuanya meminta hak asuh Ying tapi Johnny menolaknya karena bagi Johnny Ying adalah harta satu-satunya yang ia miliki pertikaian pun memuncak hingga akhirnya mertuanya mengancam akan membawa masalah ini ke pengadilan keesokan harinya Johnny mengantar Ying ke rumah mertuanya bukan untuk menyerahkan hak asusnya melainkan memberi waktu dua hari bagi Ying agar bersama dengan neneknya karena bagaimanapun ibumu juga pasti melakukan ini disana juga Johnny berjanji kalau dirinya akan menjemput Ying lebih cepat ketika Ying tiba di rumah neneknya ia disambut dengan banyak tumpukan hadiah awalnya Ying menolak menerima hadiah itu dan ingin kembali bersama sang ayah namun setelah neneknya memohon untuk bermain dengannya Ying akhirnya hanya bisa mengiakan tapi kembali lagi Ying hanya suara anak kecil disana Ying dimanjakan dengan semua kemewahan yang belum pernah ia rasakan hal itu sang nenek lakukan karena ingin merebut hati sang cucu sementara itu Johnny sedang mengurus persiapan persidangan hak asuh anaknya disana pengacara Johnny memperingatkan bahwa peluangnya sangat kecil jika Johnny kalah dalam hal materi tapi Johnny masih percaya kalau dia bisa mendapat hak asuh mau bagaimanapun keadaannya dua hari pun berlalu Johnny pun siap untuk menjemput Ying tapi masalah muncul saat Ying tak kunjung keluar pelayan disana pun menjelaskan bahwa Ying ketiduran karena seharian ini kelelahan bermain jadi mereka berjanji akan mengantar Ying besok dan segera menyuruh Johnny pulang Johnny pun memilih kembali ke tempat sasana disana ia merasa khawatir dan takut jika Ying diambil karena jika itu terjadi dirinya akan kembali merasakan kehilangan orang tersayang pagi itu Ying diantar pulang dengan membawa seluruh oleh-oleh dari neneknya dengan penuh semangat ia bercerita tentang kesariannya bersama sang nenek ketika Johnny melihat mainan-mainan itu ia menemukan formulir pendaftaran sekolah internasional yang terselip diantaranya melihat anaknya begitu gembira dan sangat terurus Johnny hanya bisa pasrah hari persidangan yang tak diinginkan Johnny pun tiba di depan hakim sang mertua mulai menyerang dan mengungkit tentang masa lalunya Johnny pun tak membantah dan berkata aku memang suami yang buruk aku memang suami yang payah ketika istri dan anakku membutuhkanku aku tidak ada sekarang aku sudah kehilangan istriku tapi kali ini aku tidak akan menyerahkan putriku mungkin aku tak bisa memberinya yang terbaik tapi akan berarti aku tidak menyayanginya apapun akan kuberikan walaupun harus kulawan sisi dunia sekalipun semua pernyataan Johnny itu didukung oleh kesaksian orang-orang terdekat Johnny gurunya Ying teman sasana bahkan orang-orang yang Johnny latih termasuk Ying sendiri akhirnya pengadilan itu berhasil dimenangkan oleh Johnny yang tentu saja membuat mertunya marah dan mengancam akan melakukan apa saja demi mendapatkan hak Asu Ying kini Johnny pun sedikit membuktikan kalau dirinya memang memegang janji bahwa dia tidak akan meninggalkan Ying lagi malam harinya Johnny dan teman-temannya pun merayakan kemenangan persidangan mereka namun di tengah kebahagiaan itu Ying tiba-tiba Ying yang dilarikan ke rumah sakit kondisinya semakin buruk sampai ketika ditangani Ying terus mengerang kesakitan dari diagnosa dokter Ying telah mengidap leukimia akut dokter pun menegaskan pentingnya untuk Ying segera memulai perawatan kemoterapi dan transportasi sum-sum tulang belakang Ying masih punya kesempatan sembuh namun Johnny harus mempersiapkan hal lain yang juga penting demi membiayai pengobatan Ying Johnny rela mengorbankan segalanya tidak ada pekerjaan yang terlalu berat tidak ada beban yang terlalu menyiksa menambah kerja sebagai kulit bangunan hanya itu yang bisa ia lakukan di bawah trik matahari ia lakoni itu semua hanya demi mengumpulkan uang tambahan pengobatan setiap tetes keringat pengalir di wajahnya adalah bukti cinta perjuangan dan harapan agar perjuangan yang melawan penyakit tidak menjadi sia-sia namun dengan semua usaha yang sudah Johnny lakukan itu semua masih belum cukup dokter memanggil Johnny untuk menjelaskan bahwa Ying masih membutuhkan transportasi sum-sum tulang belakang karena sampel milik Johnny ternyata tidak cocok dengannya otomatis biaya pengobatan Ying pun semakin besar Johnny pun kebingungan karena gajinya di sasana dan sebagai kulit bangunan tidak cukup untuk membayar itu semua di tengah keputus asahan itu Johnny mengambil jalan terakhir Johnny yang sudah mulai putus asah pun memutuskan untuk menemui mertuanya bukannya dukungan yang Johnny dapat malah ia kembali menerima cacian menjadi tukang antar makanan tukang pel kulit bangunan apa semua itu cukup untuk cucuku kau ini memang pria terkutuk semua orang di sekitarmu selalu menerima kesialan harusnya kau yang mati daripada anakku mertuanya pun menambahkan dia akan memberikan bantuan tapi dengan satu syarat hak asuh Ying harus diberikan padanya Johnny pun kembali ke rumah sakit dan memberi Ying kalung peninggalan ibunya sebaru Johnny memakaikan kalung dia mengatakan dua bulan sekarang Ying harus tinggal bersama neneknya saat Johnny mencoba menjelaskan Ying menolak dengan tegas mengingat janji ayahnya untuk tidak meninggalkannya lagi namun tiba-tiba ayahnya membentang aku tak punya waktu aku sibuk dan aku lelah setiap hari terus menjagamu karenamu aku sekarang kesusahan aku harus beli makanan aku harus memasak dan kau kau sering berulah kau sering memilih-milih makanan kau sering tidak mau tidur kau sering bangun terlambat kau merepotkanku dan kau menghabiskan uangku aku sudah tidak tahan lagi dan aku mau benci semua hal itu beruntung nenekmu masih mau menerimamu jadi kita akan bertemu lagi ketika kau besar nanti fokuslah untuk sembuh jika tidak aku tidak akan bertemu lagi denganmu tidak sama sekali tidak yang menangis pendengar itu semua tanpa peduli dengan tangisan anaknya joni pergi tanpa menoleh sedikitpun kini tatapan joni semakin kosong perasaan hampa selalu meliputi hatinya kini joni hanya bisa memandangi semua kenangan orang tersayang tanpa merasakan kehadirannya di bawah perawatan neneknya kondisi jing mulai perlahan membaik di sana yang tiba-tiba ingin meminjam ponsel milik neneknya dia beralasan ingin bermain game tapi neneknya tahu jing ingin menelpon seseorang ketika teleponnya diangkat jing bertanya apakah ayahnya sudah makan apakah ayahnya tidak rindu padanya mendengar itu joni pun terdiam dan menyesal sudah membentak putrinya ayah aku tidak marah aku tahu kau berbohong karena ayahku yang sesungguhnya tidak akan pernah membentaku aku disini akan cepat besar ayah agar aku bisa segera bertemu denganmu jadi ayah tidak perlu khawatir aku kan anak sang juara dunia dia tidak mungkin aku kalah hanya karena penyakit ini jadi jangan khawatir ayah aku akan menang jing yang selalu berkata ayahnya adalah seorang juara dunia akhirnya membuat joni memutuskan bahwa dirinya harus kembali ke ring hal ini untuk membuktikan kalau putrinya benar bahwa ayahnya adalah sang juara dunia di sisi lain ketika yang sedang rewel tidak mau makan tiba-tiba TV di sana menyiarkan ayahnya yang sedang berjuang untuk merebut kembali kelar sang juara dunia jing pun senang melihat ayahnya menantang igawa dan ingin merebut kembali kelarnya namun saat itu neneknya tiba-tiba mematikan TV tapi jing tidak mempermasalahkan hal itu lalu ia menggambar dan menulis kata semangat untuk sang ayah sementara itu long datang dan kesal karena joni kembali bertanding tanpa sepengetahuannya meski begitu long sangat mendukungnya karena tahu jing mengidolakan sang ayah ia pun segera merencanakan pertarungan perebutan gelar juara dunia antara joni dan igawa seminggu kemudian konferensi Paris pun diadakan di sana igawa dengan percaya diri berkata akan mengalahkan joni hanya dalam tiga ronde joni menghiraukannya dan hanya menyampaikan bahwa dirinya kembali bukan untuk ketenaran ataupun uang ia kembali kering hanya untuk membuktikan kalau dirinya belum habis dan asa itu selalu ada ini semua karena putriku di luar sana sedang berjuang untuk sakitnya maka aku juga sama aku akan berjuang dan membuat putriku bangga di matanya aku selalu seorang juara dunia dan aku akan membuktikan itu di atas ring nanti Terima kasih telah menonton! semua joni pun mulai latihan keras dan berjuang mendapatkan gelar sang juara dunia begitu pun dengan ying yang setiap hari menahan rasa sakit demi bisa mengalahkan penyakitnya namun suatu hari setelah ying melakukan pengobatan datang teman joni yang menyamar sebagai dokter mereka ingin membawa ying menonton langsung pertarungan ayahnya tanpa sepengetahuan joni saat hendak pergi neneknya memergoki dan langsung memanggil keamanan ying pun memohon untuk melepaskan teman ayahnya ying berjanji ia tidak akan pergi dan selalu menuruti apapun yang neneknya katakan dengan nada sedikit sombong neneknya bilang kau tidak boleh pergi kemana-mana jika itu tidak dengan nenek ayo persiapan bareng-barengmu di sisi lain joni menggunduli rambutnya sebuah bukti kalau dia berjuang sekarang bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk orang yang sangat dia sayang hari pertarungan untuk merebut gelar juara dunia pun tiba dengan membawa semangat anaknya joni siap melawan siapapun yang ada di depannya kedua petinju terbaik itu mulai memasang kuda-kudanya pukulan demi pukulan igawa lancarkan dan itu membuat joni kewalahan dengan tempo permainannya joni yang terus-menerus terdesak tak mengendurkan semangatnya sama sekali muka lebam, luka di belipis semua itu harus joni terima hingga pukulan keras melayang ke kepalanya pukulan keras igawa membuat joni hilang kesadaran namun ketika tubuhnya tak bisa lagi untuk bergerak tiba-tiba ia teringat momen-momen bersama dengan anaknya sampai sayup-sayup suara anaknya terdengar nyata di telinganya seolah-olah mendapatkan kekuatan tambahan joni pun bangkit walau tetap dipukul bertubi-tubi joni tetap terus berdiri hal itu membuat igawa tercengang ia tak mengira peti jutua seperti joni masih mampu bertahan sampai ronde 12 tak ingin harga dirinya jatuh igawa mulai sekuat tenaga mengajar joni dengan babi buta tetapi joni tetap bertahan sampai saat sebuah kesempatan muncul joni mengeluarkan tinju terbaiknya akhirnya setelah jatuh berkali-kali dan bangkit pun berkali-kali joni berhasil membuktikan kalau dirinya belum habis apa yang dia perjuangkan bukan hanya untuk uang dan gelar semata semua keringat dan darah yang keluar hari ini adalah bukti bukti betapa sayangnya joni dengan sang anak gelar juara dunia yang selalu anaknya katakan semua orang gelar yang selalu dia banggakan di tengah-tengah ayahnya dihina semua orang sekarang bisa joni buktikan kalau memang dirinya adalah sang juara dunia sejati di mata dunia dan di mata anak tersayangnya ayahku selalu mengajariku untuk tetap teguh bertahan dan berjuang seperti apa yang dia lakukan segala perjuangannya telah memberiku kesempatan kedua di dunia ini ayahku memberi nama Kuihing yang artinya kuat dan pantang menyerah mungkin aku dan ayahku dulu selalu dilanda berbagai musibah tetapi Tuhan tidak mengabaikannya begitu saja dan doa ayah yang tertanam di namaku membuat kita selalu bisa menghadapi hidup dengan kuat dan pantang menyerah aku bisa disini itu semua karena ayahku walaupun dia tidak bisa mendengar ceritaku sekarang ini tapi aku yakin ayahku selalu melihatku dari atas sana ayah kau sudah menang kau sudah tenang terima kasih ayah ketika mendengar kata ayah kita seringkali membayangkan sosok yang tangguh gagah dan bertanggung jawab namun dalam kehidupan nyata peran seorang ayah jauh lebih besar daripada sekedar itu melindungi mereka yang paling berharga tak peduli seberapa berat beban yang harus dipikulnya memang seorang ayah harus selalu siap menghadapi segala tantangan karena cinta yang ia miliki adalah menjadi tameng terkuat ayah itu laki-laki pertama yang menyayangimu yang merelakan hidupnya untuk menjagamu yang menghabiskan waktunya demi kebahagiaanmu yang selalu nampak tegar untuk menguatkanmu yang selalu nampak tegar untuk menguatkanmu iya dan itu tadi soal ayah ya Daud tidak ikutan nanti tak cariin bapak baru sanggungnya iya saya kukun dan sekedar timpus repi glory mengucapkan terima kasih terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis terima kasih sudah memberikan komentar terima kasih buat yang sudah memberikan like terima kasih buat yang sudah subscribe dan juga terima kasih buat yang sudah memicat tombol thanksnya karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah membantu channel ini untuk berkembang ke arah yang lebih baik dan sebelum menutup video saya ingin memberikan sebuah pesan kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget ya tenang pakai kepala dingin duduk dulu ya toh tarik nafas buang lega sekarang tengah kopinya ambil koreknya dan sebatin aja dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati